Seperti janji saya, jadi setiap bulannya saya akan memberikan motor untuk marbot masjid terpilih. Motor baru nih, punya siapa nih? Ini Pak Dadang? Hah? Mau tapi? Mau? Ya dibuat Pak Dadang aja nih motornya. Halo guys, aku Bintang Beratama Kurniawan dan hari ini aku akan ngewakili Papa untuk membagikan salah satu motor kepada salah satu marbot masjid di Padalarang. Dan kebetulan Papa hari ini masih sedang melaksanakan ibadah umroh. Yuk guys, ikut aku. Kita bakal mengunjungi salah satu masjid yang ada di Padalar. Mengunjungi, nanti kita lihat ya. Oke guys, sekarang kita udah ada di masjid Hasan Ustofa. Kebetulan kita akan menemui salah satu marbot yang ada di sini. Assalamualaikum. 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 Ya Pak, saya Bintang Beratama Kurniawan. Anaknya Pak Yang Kurniawan. Oh iya iya. Kita ngomong dulu ya guys. Iya maka. Ah, salah. Assalamualaikum. Udah berapa lama di sini Pak? Kalau tinggal di sini memang udah lama gitu. Berarti udah 15 tahun. Gimana Pak rasanya di marbot di masjid? Ya, banyak suka dukanya gitu. Sukanya gitu. Saya bisa berguna bagi orang banyak, bagi jaman dukanya ya gitulah. Namanya kesulitan banyak. Jaman sekarang aku kurang pede gitu sebetulnya. Cuma banyak orang menghindar sekarang. Tapi kenapa Pak merasa kurang pede Pak? Ya kurang. Karena kan sifat orang kan orang punya sama yang punya lagi. Kalau ada orang seperti saya kadang-kadang dia hanya ada perbedaan gitu. Kita seorang yang gak punya itu merasa yang hina istilahnya kalau bahasa ini ya gitu. Nah itu. Itu yang saya rasakan itu. Apalagi dalam keadaan ekonomi sekarang lagi benar-benar jatuh. Sambil ngobrol ke masjid. Ya Pak. Jamaah tetap ada berapa Pak? Kurang lebih kalau banyak. Hampir 50. 50 jamaah tetap gitu Pak. Masya Allah. Keseharian jadi marbut capek gak Pak? Ya kalau dibilang capek-capek ya gimana ya. Itu soalnya udah kewajiban gitu. Tapi yang penting saya nyilas lah. Soalnya gitu. Kalau masalah kerajaannya dibilang capek-capek. Kalau dibilang enggak-enggak gitu. Kerajaan apapun juga harus dijalankan soalnya gitu. Apalagi ini kan rumah Allah gitu. Makanya saya bersyukur gitu. Saya bisa menyumbangkan tenaga, pikiran. Walaupun itu capek. Capeknya bukan masalah kerjanya di masjid. Tapi capeknya dengan masalah-masalah bubadi gitu. Misalnya nanya gini. Kan sebagai marbut. Pak. Kalau enggak kerja. Suami istri enggak kerja. Bulan-bulan enggak kerja. Enggak ada pemesan. Makan dari mana? Kan dari masjid 70. Kan harusnya ada yang nanya gitu. Kalau orangnya mau tahu. Nah itu. Tapi enggak ada. Nah itu. Lagi ngumpul. Saya nyamperin orang-orang pada apa gitu. Takut pinjam uang. Apa gimana gitu kan. Namanya orang kecil kan. Enggak enak lah. Sebagai sarba salah gitu. Bisa dibilangin gitu. Sakitnya hati. Kalau dibongkar gimana ya. Berasa kelihatannya. Kalau bisa dirongsen gitu. Masalah hati. Sementara saya. Punya utang. Tiap hari punya mingguan. Bahkan motor adik saya. Yang di tempat itu. Digadein kan. Jangan-jangan buat beli beras. Apalagi benerin rumah. Kan kalau dulu kan. Bisa kerja. Banyak lah yang janggar. Tapi sekarang. Nol. Tapi kan. Emang. Itu bukan jadi tolak ukur. Yang penting kita hanya ikhlas hidupnya. Tuhan kita menyayangi umatnya. Ada yang dengan hartanya. Ada yang dengan kesusahannya. Itu yang harus paham. Ini tetap teguh ya Pak. Iya. Pak. Saya ditutupkan oleh Papa. Satu hadiah ya Pak. Iya. Mungkin bisa membantu. Dan. Iya bisa bermanfaat. Buat Papa. Bismillah. Nah ini Pak. Bisa dibuka kok. Untuk Papa Renu. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini gasnya. Mudah-mudahan manfaat ya. Tolong sampaikan ya. Terima kasih sama beliau. Iya. Saya pamit dan lupa. Terus berdoa apa. Semoga bisa jadi sumber rezeki deh. Amin. Amin. Semoga berkala. Sampai ketemu lagi guys. Terima kasih. Terima kasih. Pak Encik. Pak Encik. Terima kasih.